KEMERDEKAAN PALESTINA KEMERDEKAAN PALESTINA KEMERDEKAAN PALESTINA KEMERDEKAAN PALESTINA KEMERDEKAAN PALESTINA Bagikan seruan untuk kemerdekaan Palestina menggema di kampus Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta sebagai wujud rasa solidaritas dan dukungan bangsa Indonesia terhadap rakyat Palestina yang terus menerus dijajah oleh Zionis Israel. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta yang termasuk dalam 172 perguruan tinggi di bawah Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau FRPTMA menggelar seruan aksi bela Palestina. Aksi ini serentak digelar se-Indonesia pada selasa pagi di berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah serta berbagai lokasi-lokasi strategis lainnya di Indonesia. Aula Lantai 1 Islamic Center Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta menjadi saksi seruan aksi bela Palestina. Seruan dan aksi ini diadiri oleh mahasiswa serta seluruh sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Tak hanya sekedar aksi melalui kegiatan ini sivitas akademika juga melangitkan doa dan harapan untuk kemerdekaan Palestina. Aksi ini diadiri oleh pimpinan dan pejabat struktural UAD, dosen, staff, awak media, dan mahasiswa. Dalam aksi bela Palestina ini, Profesor Dr. Mukhlas selaku rektor UAD juga turut membacakan 10 pernyataan sikap forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau FRPTMA. Di antaranya, UAD dan seluruh PTMA mengecam keras tindakan genosida yang terjadi di Palestina oleh Israel. Universitas Ahmad Dahlan juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak berpikir sedikitpun dan apa lagi melakukan langkah-langkah politik untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara agresor dan pelaku genosid Israel. Sebilan atas nama hak azazi manusia dan amarat konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikadilan serta aspek historis relasi Palestina dan Indonesia melalui Profesor K. Harbu Zakir dari Muhammadiyah kami meminta agar pemerintah Indonesia memperkuat jalinan diplomasi dengan negara-negara lain untuk mewujudkan lahirnya negara Palestina yang beratika dan berdaulat. Usai pembacaan pernyataan sikap aksi dilanjutkan dengan pembacaan orasi oleh Dr. Imawan Wahyudi yang juga berpesan kepada seluruh awak media dan masyarakat untuk tetap kritis dalam menyikapi persoalan genosida di Palestina. Perdamaian atau berdamaian dan Palestina itu adalah tenah-tanah yang tidak bisa diklaim oleh Israel sebagai hak sah untuk menjajah ataupun malah menindas manusia. Oleh karena itu saudara sekalian saya hormati pertama teman-teman dari media berlakulah sifat kritisisme di dalam pemberitaan karena yang sudah dari dulu kita kenal dengan lobi Yahudi itu memanipulasi berita demikian rupa sehingga seolah-olah yang salah adalah warga Palestina atau Hamas secara khusus dan demikian rupa sampai ada seorang ustad itu menyalah-nyalahkan Hamas karena Hamas dibantu oleh Iran dan itu adalah reduksi keagamaan yang jatuh kepada persoalan madhab itu sebuah inna lillahi wa inna lillahi rojong sementara itu tidak hanya rektor dan sifitas akademika yang menyampaikan pernyataan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEMUAD Randy Harsono turut mewakili para mahasiswa dan ikut menyampaikan orasinya terkait kejamnya genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel saudara-saudara sekalian apa yang telah dilakukan oleh Israel dari tahun 1946 hingga sekarang merupakan kejahatan genosida yang nyata terpampang oleh mata dan kejahatan tersebut adalah satu-satu yang kejahatan yang dari dulu hingga sekarang dibiarkan oleh perserikanan bangsa-bangsa didukung oleh negara-negara Eropa dan terus langgeng hanya karena kepentingan material belakang pada momentum ini Rektor UAD Profesor Mukhlas menyatakan akan bersinergi dengan lembaga persyarikatan Muhammadiyah lainnya untuk ikut mendukung perjuangan rakyat Palestina ke depan UAD juga akan berupaya memberikan langkah konkret untuk mengakomodir konsentrasi bidang studi yang dapat mengkaji perjuangan rakyat Palestina Kita telah sedang berpikir bagaimana agar di lingkungan PTMA itu ada Center for Palestine Studies misalnya atau bahkan mungkin konsentrasi di dalam program studi untuk kajian-kajian yang mengarah kepada perjuangan rakyat Palestina nah itu yang kita harapkan atau rencana kita lah kita sedang bermedisusian hal tersebut dan sampai saat ini Forum Rektor Bukanku Muhammad dan Asia memang melakukan diskusi-diskusi yang cukup intensif yang terkait dengan perjuangan rakyat Palestina diharapkan adanya aksi bela Palestina ini dapat menggerakkan hati masyarakat Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan negara Palestina dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tim Liputan Adit TV